Al-Fatihah 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 itu tidak korupsi. Melahirkan atribut Khabib diberi atribut tidak korupsi. Contoh yang kedua, satu, tasawur satu, gambaran pikiranmu tentang kata alam. Dua, tasawur dua, gambaran pikiranmu tentang kata laisa bihadisin, laisa tidak bihadisin baru. Setelah kedua, tasawur dihubungkan, melahirkan penghukuman, ala alamu laisa bihadisin. Alam itu tidak baru. Nah, inilah yang disebut tasdik. Jadi, ada tasdik yang berupa nabi, dan ada tasdik yang berupa isbat atau penetapan. Nah, tasdik ini selalu mengandung pengertian benar dan tidak. Baik tasdik isbat atau tasdik nabi, selalu mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Jadi, contoh-contoh di atas bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, terus yang benar itu pastinya yang mana? Ya, yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, Contoh, Misalnya disampaikan kepadamu, bahwa di sebuah ruangan kelas, ada 50 mahasiswa. Lalu, kamu berdiri menuju ke ruangan yang dimangsut, dan kamu hitung mereka satu persatu, dan kamu melihat memang benar ada 50. Maka, berita tadi itu menjadi benar. Itu namanya tasdik. Contoh lain, Al-Munahu Harun, Cuaca panas. Cuaca kamu hukumi dengan panas. Itulah yang disebut dengan tasdik. Nah, pernyataan, cuaca panas, itu, mengandung, bisa iya, dan bisa tidak. Bisa isbat, bisa nabi. Bisa sesuai dengan kenyataan, bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Dan, wal hukmu, wama jalu tasdik, ruang lingkup tasdik itu, berarti kalau begitu, adalah hukum adanya sesuatu, atau hukum tidak adanya sesuatu. Cuaca itu memang panas benar, atau tidak panas. Kemudian, tasdik itu dibagi menjadi dua. Tasdik al-Zoruri. Satu, tasdik al-Zoruri. Tasdik al-Zoruri adalah tasdik yang tidak butuh pemikiran panjang, yang tidak butuh analisa. Langsung orang itu paham. Contoh, al-waladu az-gharu min-abihi. Anak itu, lebih kecil daripada ayahnya. Ya jelaslah. Suara sahmikir, cek. Al-kullu akbaru min-al-jus'i. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ya jelaslah. Tidak usah mikir panjang. Itulah yang disebut tasdik al-Zoruri. Yang kedua, tasdik al-Nadori. Tasdik al-Nadori adalah huwa ma yata kawak kawul hukumfi ala fikrin wa nadorin. Tasdik al-Nadori adalah tasdik yang membutuhkan pemikiran panjang, pemikiran mendetel, butuh angen-angen, butuh analisa, baru kemudian menetapkan suatu hukum. Baru kemudian kita memberikan atribut, gitu. Contoh al-alam hadisun. Alam itu baru. Untuk menetapkan alam itu sebagai sesuatu yang baru, itu membutuhkan keterangan-keterangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa alam itu baru. Al-alam, keterangannya, al-alam mutawirun. Kita semua melihat bahwa alam ini senantiasa berubah. Wakullu mutawirun hadisun. Dan setiap yang bisa berubah, setiap yang berubah, itu pasti baru. Lalu kemudian disimpulkan, al-alamu hadisun. Kalau begitu, alam ini baru. Jadi alam diberi atribut hadis, itulah tasdik nautori. Alam dihukumi dengan hadis, itulah tasdik nautori. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.